Intro Ngeri bencana timpa Israel Kopleks industri rezim zionis Dilalap api Meraja lela begini Pabrik-pabrik di kompleks perindustrian rezim zionis Yang terletak di barat laut tepi barat Dilalap si jago merah semalam Menurut kantor berita Fars Media Arab dan Ibrani Melaporkan bahwa kebekaran besar terjadi Di pabrik-pabrik penting Di kota industri Nidzanei Shalom Yang terletak di barat laut tepi barat Pada Sabtu pagi Media Palestina juga menggambarkan Api yang besar dengan menerbitkan gambar Dan meminta warga Untuk menutup pintu dan jendela rumah mereka Karena api semakin membara Dan tidak meninggalkan rumah mereka Karena kemungkinan terjadi kebocoran gas beracun Karena yang terbakar Adalah kompleks industri-industri di sana Sumber-sumber Ibrani Belum mempublikasikan rincan apapun Tentang jumlah kerusakan yang terjadi Pada deretan pabrik-pabrik tersebut Dan kemungkinan Korban hingga saat ini Sehingga berita ini diterbitkan Belum ada laporan dari Israel Tentang kejadian kebakaran ini Dan juga berapa korban Seperti diketahui sebelumnya Selama beberapa tahun terakhir Media dan sumber berita telah melaporkan Terjadinya banyak kebakaran Di berbagai bagian Yang ada di Palestina Yang disebabkan oleh Israel Kini terjadi di Israel Namun tidak ada berita yang dipublikasikan Bahkan jumlah korban Tidak ditayangkan Allah turunkan kebakaran hebat di Israel Setelah empat hari pasca Larangan azan dikumandangkan Israel mengalami kebakaran hebat Sejak tiga hari berturut-turut Kebakaran hebat terjadi Di tiga kawasan sekaligus Dan memaksa puluhan ribu warga Zionis Mengosongkan utara Israel Kebakaran api membesar Dan melalap wilayah tengah dan utara Memasuki Hari yang terus berlanjut-berlanjut Hingga tiga hari ini Api mulanya menyebar Dari Zikron Yaakov Dekat dengan hutan Kermel Di wilayah utara Israel Akibat tiupan angin kencang Mengakibatkan api makin membesar Dan juga kebakaran api Makin membara di mana-mana Dan makin susah dijinakan Kebakaran juga meliputi wilayah Perbukitan Yerusalem Dekat dengan Zikron Yaakov Menyebabkan banyak rumah Dilaporkan ludes oleh lahapan api Api juga melalap hutan di sekitarnya Beberapa sekolah di Modin Harus ditutup Selain itu Jalan di Kil Hanores Dotan Valley Dan Yer Pelek Telah ditutup juga Menurut media Israel Harets Pihak berkuasa meyakini Kebakaran itu berawal dari Perbuatan sabotase Pemerintah Israel Mengalami kemanikan luar biasa Peran menterinya memaksa Meminta bantuan negara tetangga Untuk ikut memadamkan Kebaran api Sebelumnya Kejadian itu juga pernah terjadi 6 tahun lalu Dimana kebakaran hutan Gunung Kermel Yang saat ikut menghabisi 44 orang Yang menarik Kebakaran terjadi setelah Empat hari negara pejajah itu Menerapkan larangan pengeras suara Dan melarang azan Berkumandang Zionis Israel mengeluarkan aturan Yang melarang masjid Memandangkan azan Melalui pengeras suara Menurut Perdana Menteri Israel Aturan itu Untuk melindungi warga Israel Dari gangguan kebisingan Dan kini Kebakaran pun terjadi Apakah ada hubungannya Atau apakah ini relevan Heboh Israel Dalam cengkraman gelombang panas Dengan suhu mencapai Lebih dari 40 derajat celcius Israel berada dalam Cengkraman gelombang panas Minggu ini Dengan suhu mencapai Lebih dari 100 Fahrenheit di Yerusalem Dan melonjak Bahkan lebih tinggi Di daerah yang lebih gresang Diketahui warga Berenang di mata air Enhania di Yerusalem Pada Senin 29 Agustus Israel dan Wilayah sekitarnya Berada dalam Cengkraman gelombang panas Pada minggu ini Dengan suhu yang lebih dari 100 Fahrenheit Orang-orang Diketahui Sampai mendinginkan diri Di air mancur Di luar kota Yerusalem Selain itu Nampak juga Beberapa orang Melompat ke dalam air Untuk mendinginkan diri Di sebuah kanal air Di sebuah desa Di tepi barat Di lembah Yordania Tak hanya itu saja Warga juga Mendinginkan diri Di kanal air Di desa Desa setempat Diketahui Laut Mediterania Yang membentang Mulai dari Barcelona Hingga Tel Aviv Israel Mengalami Kenaikan suhu Akibat gelombang panas Para ilmuwan Iklim Memperingatkan Konsekuensi Mengerikan Bagi kehidupan laut Karena terbakar Akibat gelombang panas Yang parah Para ilmuwan Mengatakan Mereka menyaksikan Kenaikan suhu Yang luar biasa Yang berada di atas Normal untuk Sepanjang tahun ini Panas ekstrim Eropa Dan negara-negara Lain di sekitar Mediterania Telah menjadi Berita utama Musim panas ini Tetapi Kenaikan suhu Laut Sebagian besar Tidak terlihat Dan tidak Terpikirkan Ini dampak Perubahan Iklim Iklim yang disebabkan Oleh manusia Situasinya Sangat mengkhawatirkan Kata seorang peneliti Di institut ilmu Kelautan Di Barcelona Wakim Garobu Kami mendorong Sistem terlalu jauh Kita semua Mengambil tindakan Terhadap Masalah iklim Sesegera mungkin Ungkapnya Sehingga Berita ini Diterbitkan Belum ada Laporan Dari Israel Tentang Kejadian kebakaran ini Dan juga Berapa korban Seperti diketahui sebelumnya Selama beberapa tahun terakhir Media dan sumber berita Telah melaporkan Terjadinya Banyak kebakaran Di berbagai bagian Yang ada Di Palestina Yang disebabkan Oleh Israel Kini Terjadi Di Israel Namun Tidak ada berita Yang dipublikasikan Oleh Israel Bahkan jumlah korban Tidak ditayangkan Terima kasih telah menonton!